Ninawati, tersangka penipuan masuk Akpol yang menelan kerugian 1,3 miliar rupiah. Pasalnya, polisi menangkap seorang wanita bernama Ninawati yang diduga menipu dengan modus dapat meluluskan masuk Akademi Kepolisian Akpol. Ia ditangkap di kediamannya di desa Tanjung Rejo, Delhi Serdang. Polisi turut menyita barang bukti di antaranya HP, kwitansi, bukti transfer dan rekening koran dari beberapa korban. Tersangka mengiming-imingi korban untuk membayar 500 juta rupiah untuk lolos Akpol. Namun, korban yang sudah membayar tidak lulus seperti apa yang dijanjikan. Lantas siapa Ninawati? Namun sosok Ninawati, tersangka penipuan masuk Akpol yang menelan kerugian 1,3 miliar rupiah ini tidak banyak informasi yang didapat. Sebagai informasi, Polda Sumut menangkap seorang ibu rumah tangga bernama Ninawati, warga Kabupaten Delhi Serdang. Nina ditangkap karena menipu warga Kabupaten Serdang bedagai Sergei Afnir sebesar 1,3 miliar rupiah dengan modus bisa memasukkan anak korban menjadi polisi. Sumaryono menjelaskan kejadian itu bermula saat korban dan pelaku berkenalan pada tanggal 25 Agustus tahun 2023. Mereka berkenalan melalui Ibtu Supriyadi yang bertugas di Polres Sergei. Korban dijanjikan atau diiming-imingi, anaknya dimasukkan ke dalam brigadir kepolisian. Untuk itu korban diminta membayar sejumlah 500 juta rupiah, ucapnya. Korban pun percaya dan memenuhi permintaan itu dengan melakukan pembayaran secara bertahap. Hal itu ditandai dengan beberapa kuitansi yang dibuat sewaktu pembayaran. Seiring berjalannya waktu, rupanya anak korban tak masuk menjadi brigadir kepolisian. Akan tetapi, saudari NW menawarkan lagi bahwa anak korban bisa masuk akpol dengan sejumlah uang 1,2 miliar rupiah, ungkapnya. Korban kembali tertarik dan menambahkan sejumlah uang sehingga total yang diberikan ke pelaku 1,350 miliar rupiah. Setelah itu, ternyata anak korban tidak lulus Taruna Akademi Kepolisian Akpol. Terima kasih telah menonton!